Intro Teman-teman sekalian, mari kita coba mendalami lagi. Meskipun tadi secara sepintas saya sudah tambahkan beberapa komentar. Memaknai wahyu pertama, Al-Quran Surat Alak 1-5. Saya ulang lagi. 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah membaca dengan kesadaran atau dasar keyakinan bahwa ada yang menciptakan. Dari sini manusia diposisikan sebagai makhluk yang diciptakan. Ini berarti sudah harus diawali dengan kebenaran iman. Bagaimana kebenaran iman? Iman itu definisinya adalah Sikap hati, dalam hati membenarkan, lesan mengucapkan, dan anggota badan itu membuktikannya, mengamalkannya. Itulah orang yang beriman. Memang ini butuh proses. Maka kalau dulu kenapa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu sahabat senior, sahabatnya Rasulullah, yang kalah menjadi mertua beliau, karena Siti Aisyah itu adalah putri sahabat Abu Bakar ini, itu yang dulu pertama kali meyakini wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Maka disebut dengan As-Siddiq. Yang kedua, Allah adalah yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Ini mengandung pesan bahwa manusia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Surah pasti oleh yang wajibul wujud, atau wajib wujudnya. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa manusia itu makhluk atau yang diciptakan, dan di sana ada khalik. Khalik adalah Allah, itulah yang menciptakan manusia. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Ayat ini menegaskan bahwa manusia membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dicukupi oleh Allah Tuhan yang maha pemurah. Jadi secara tidak sadar, kalau kita mengatakan itu kalimahnya tepat, kita sering tidak menyadari bahwa Allah itu terlalu baik pada kita. Sekedar gambaran saja misalnya, banyak saudara-saudara kita yang sedang berada di rumah sakit, pakai ventilator, karena ingin sembuh, ingin sihat, itu biayanya berapa per hari? Padahal udara di luar oksigen gratis. Segera contoh saja. Karena itulah pemurahannya Allah, maka disebut dengan Rahman dan Rahim. Akram lagi di sini. Kemudian ayat keempat, Dat atau Tuhan yang mengajarkan dengan kolam. Kalau tadi manusia tidak tahu apa-apa, kemudian pendengaran difungsikan, setelah itu penglihatan difungsikan juga nunggu selapan, kata orang tua-tua kita itu. Setelah itu ada perasaan yang nantinya akan diminta pertanggung jawaban itu. Dan yang kelima adalah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya, ini menjadi tahu atau mengetahui sesuatu yang pada awalnya tidak diketahuinya. Maka dengan belajar, belajar itu dengan siapapun, memang kalau dalam ajarannya para ulama itu, orang itu harus berguru supaya ilmu itu ada silsilahnya, ada sambungan sanatnya itu jelas begitu ya. Teman-teman sekalian, mari kita teruskan dengan pemahaman kita supaya kita itu bisa memposisikan dengan jelas. Sebenarnya kita ini sebagai manusia itu seperti apa seharusnya itu memposisikan diri. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mewujudkan kasih sayangnya. Ada serjana yang mengatakan kenapa manusia itu ditugasi oleh Allah menjadi khalifahnya. Allah itu punya sifat rahman dan rahim. Kasih sayang tak berbilang, kasihnya tidak pilih kasih. Menurut pandangan dunia Islam, Allah menciptakan manusia sebagai hulafaknya. Hulafaknya atau zaman yang dikatakan khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Dengan demikian ini memberikan kita otonomi atau kekuatan atau kebebasan untuk memilih. Agar kita bisa melepaskan tanggung jawab yang besar ini dari khilafah atau sebagai representasi yang kemudian dianugerai masing-masing dari kita tugas yang sesuai dan dengan potensi besar yang telah diberikan kepada kita untuk memanfaatkan kemampuan tersebut. Tugasnya apa? Ya untuk memajukan peradaban dan mencapai semua yang baik dan bermenat bagi umat manusia. Namun tanggung jawab yang luar biasa ini diberikan sebagai amanah, sebagai sebuah kepercayaan untuk pembebasan masing-masing dari setiap orang dari kita bertanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dalam kajian hukum ya ini ada anak-anak yang belum dewasa itu disebut dengan mumayis atau di bawah lagi ada yang rusd dia punya kepandian tapi belum ada kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kemudian dalam bahasa hukum itu orang yang sudah cakep melakukan perbuatan hukum disebut dengan orang-orang mukallaf. Nah kalau dalam bahasa fikir mukallaf itu ketika seseorang kalau perempuan dia sudah menstruasi. Kalau laki-laki dia sudah sudah ikhtilam atau mimpi basah itu sebagai pertanda pertanda dia sudah dewasa. ini yang apa namanya menjadi pemahaman kita. Kalau dalam bahasa hukum itu seseorang yang bisa dibebani tanggung jawab adalah orang yang sudah ya cakep melakukan perbuatan hukum. bisa karena memang apa tadi persyaratan-persyaratan itu atau kemudian dalam keadaan yang yang wajar dia tidak berada di dalam di dalam paksaan itu. mari kita lanjutkan ya kalau tadi kita sudah memahami bagaimana posisi ya dari kita itu yang ditugaswira Allah di muka bumi ini yang dulu sempat diprotes oleh para para malaikat kenapa engkau menyedihkan manusia yang suka menumpahkan darah suka berbuat kerusakan menjadi khalifahmu gitu ya kemudian Allah menjawab engkau tidak mengetahui apa yang aku tahu itu kata kata Allah di dalam di dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya mari kita lihat kenapa manusia itu ditugasi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kemudian dalam waktu yang sama Allah itu menciptakan manusia ini ada tujuan ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 kata Allah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembah kepadaku liyak liyak butuni ya itu kemudian soal pertanggung jawaban dan jawaban ini akan terjadi pada kebangkitan kita dalam kekalan di hari akhirat nanti ya jika seseorang itu dinilai baik oleh Tuhan yang mahu kuasa pahalanya akan menjadi tempat tinggal kebahagiaan kekadi apa yang baik tadi di surga tapi sebaliknya kalau kalau amal perbuatannya itu tidak baik ya bertendangan dengan ajaran agama maka balasannya tentu nanti akan di neraka tetapi menurut para ulama itu semua tergantung dari dari ini karena ini dulu diskusinya juga panjang banget ini ada kelompok-kelompok yang memahami bahwa keadilan Allah itu sudah dilimpahkan pada manusia maka manusia bisa melakukan pilihan-pilihan kalau dia pilihannya yang baik maka hasilnya akan baik tapi kalau dia milih yang dipilih itu yang jahat maka ya tentu nanti balasannya ya sesuai dengan pilihannya itu gitu tapi ada ulama yang berpandangan musur ke muneraka apalagi seperti puji-pujian sair yang sangat terkenal itu yang dilantunkan oleh Abu Nawas misalnya ya Tuhanku aku gak pantas kalau harus menjadi penghuni surgamu tapi juga kami gak kuat kalau harus engkau tempatkan di neraka kamu karena itu terimalah tobatku terimalah permohonan ampunanku ya karena sejujurnya hanya engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami gitu itu kan ya mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita ini agak nge-woy ya barangkali itu agak agak susah gitu tapi ini gambaran dari orang yang menurut saya hebat gitu jadi karena pada akhirnya kita yang kemudian ini diikuti oleh mayoritas sumber islam di dunia bagaimana kita memposisikan ibadah lahiriah kita itu tentu kita tidak bisa mengandalkan dari ibadah kita apalagi kalau yang kita ikuti itu ulama-ulama model sufi seperti sahibul hikam ya ibnu atoli asakandari itu jadi rasanya kita ini tidak pantas atau tidak bisa hanya mengandalkan ibadah lahiriah yang kita jalankan saja tanpa kita menggantungkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala nah teman-teman sekalian mari kita lanjutkan setelah Allah memberikan amanat kepada kita menjadi khalifahnya di muka bumi ini kita juga diberi kesempatan kaligus tantangan dan tugas di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 itu ditegaskan kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia apa tugas apa tugasnya menyuruh menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mongkar dan beriman kepada Allah sekiranya atau seandinya para alikitab itu beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka dan diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang teman-teman sekalian ini ayat memberikan gambaran lebih jelas ini menurut pemahaman saya kita ini akan punya posisi keren posisi hebat menjadi khaira umat umat yang terbaik atau umat yang terbaik itu tapi ada konsekuensi tugas yaitu apa amar ma'ruf nahi mongkar ya amar ma'ruf nahi mongkar gitu ya ini tentu tidak mudah ya apalagi kalau sudah berkaitan dengan soal nahi mongkar tapi jangan lupa ini akan terus watu minu nabilah dan redaksi ini kalau kita cermati dalam pendekatan bahasa Arab ini menggunakan pilihan-pilihan kata kerja bentuk sedang atau future tab fi'il mundore dan fi'il mundore itu salah satu rahasianya adalah disitu membutuhkan adanya istimra ruta jadud semacam apa sustainability ya updating selalu harus di update supaya apa supaya amar ma'ruf nahi mongkar beriman kepada Allah itu terus diperbahari terus di update gitu kenapa ya tadi para ulama menyebutkan bahwa iman itu bisa bertambah tapi juga bisa berkurang tergantung amal solehnya kalau kita menggunakan misalnya surat al-asr itu sungguh manusia itu sungguh berada dalam kerugian nah disini juga ada sudah menggunakan huruf inna artinya itu sungguh ada lam tauqid juga artinya sungguh jadi sungguh-sungguh manusia dalam keadaan merugi kejuali orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan-kebaikan atau beramal yang soleh kemudian bisa saling mengingatkan saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran karena kontinu apalagi istiqomah dalam jalur kebenaran itu berat itu cobaannya banyak ujiannya juga banyak begitu karena itulah kemudian manusia itu diposisikan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini yang tugasnya tadi supaya bisa menjadi umat yang terbaik menjadi khaira umah tugas dan tanggung jawabnya amar ma'ruf nahi mungkar dan terus beriman kepada Allah tetapi yang menarik adalah ini teman-teman sekalian coba kita renungkan bersama kenapa Allah menegaskan walau aman ahlul kita bilakana khairan lahum min humul minuna waqsuruhum al-fasikun sekiranya ahli kita beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka namun di antara mereka ada yang beriman tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik ya ini PR buat kita semua ini pertanyaan buat kita semua selanjutnya ini yang tadi sudah saya singgung sebenarnya ini ditegaskan ketika para malaikat itu protes kepada Allah ini surat Al-Baqarah ayat 30 ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi lalu para malaikat itu berkata mengapa kau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami senantiasa selalu bertasbih dengan memuji engkau dan mencucikan engkau ini protesnya para malaikat lalu Tuhan menjawab sesungguhnya aku kata Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui nah ini menarik jadi protesnya para malaikat itu kemudian dijawab oleh Allah ya nah konon ceritanya Allah kemudian apa para malaikat ini menyesali luar biasa dan satu saat ada sumber yang mengatakan para malaikat ini juga karena apa begitu taatnya setelah protes itu kemudian berusaha gitu ya ya menyesali lah kira-kira begitu gitu nah teman-teman sekalian yang berbahagia maka kita lanjutkan sekarang tentang prinsip-prinsip dasar agama Islam ya jadi ini kalau kita cermati cara baik maka ini ada tiga apa ya mungkin komponen kemudian lah ya atau aspek yang mendasari bagi kita supaya keberislaman kita itu menjadi lebih sempurna yang pertama iman yang kedua Islam yang ketiga ihsan atau bisa juga disebandingkan iman itu urusan akidah kemudian Islam itu katakala syariahnya yang ihsan itu adalah akhlaknya jadi iman sebagaimana kita ketahui yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana tasdikun bil kolbi hati kita sudah membenarkan lesan kita mengucapkan syahadat sebagai ikrar kita maka dimana-mana kalau ada orang katanya dia masuk Islam itu ya dibuktikan harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat syahadat itu artinya persaksian ada syahadat tawhid dan syahadat rasul syahadat tauhid itu artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah kemudian syahadat rasul itu dan aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah itulah dasar awal keimanan seseorang dan ini ada enam yang harus diimani yang pertama adalah iman kepada Allah jadi fitrah manusia itu tadi sudah di awal disebutkan fitrah itu bertauhid iman iman kepada Allah bagaimana pendekatan pemahamannya tentu ini nanti ada apa ya penjelasan tersendiri kalau kita ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana cara ini berarti hanya dulu ketika Nabi Ibrahim setelah apa ya mencari Tuhan kemudian itu dijelaskan sampai satu saat Nabi Ibrahim juga minta supaya ditunjukkan itu ini bisa direkam di dalam Al-Quran sangat jelas itu yang kedua adalah iman kepada para malaikat ini soal percaya tidak percaya malaikat itu ada apa tidak itu yang ditugas oleh Allah dan malaikat itu jumlahnya banyak yang biasanya yang di diwajibkan kita ketahui itu ya dari malaikat Jibril Mikael Israfil Israel Mungkarnakir Rokif Atid Malik Ridwan gitu ya padahal yang lain-lain juga masih banyak kemudian iman kepada para Rasul Nabi itu banyak beda dengan Rasul kalau Nabi itu menerima wahyu tetapi tidak disampaikan untuk kepentingan semua orang tapi untuk umatnya beda dengan yang Rasul itu menerima wahyu sekaligus juga diutus untuk menyampaikan wahyu yang diterima itu kepada umat manusia dan iman kepada kitab-kitab iman kepada hari akhir dan iman kepada kondok dan kotel ini menjadi fondasi ini kalau tidak ada iman susah maka dalam sejarah ini banyak cerita-cerita orang yang kemudian timbul ragu-ragu karena imannya kacau jadi mungkin teman-teman pernah belajar ada Nietzsche yang mengaku Tuhan sudah mati kita bisa hidup tanpa Tuhan katanya seperti itu Yosef Stalin juga begitu Tuhan sudah mati kita membunuhnya rame-rame tapi saya pernah baca buku satu saat Yosef Stalin ini sedang naik pesawat tiba-tiba terjadi turbulensi karena turbulensi dia teriak-teriak ya Tuhan ya Tuhan selamatkan saya jadi itu alam bawah sadarnya begitu karena apa ya karena cara tabiat manusia itu itu tabiat yang yang tadi itu bertuhan gitu fitrah manusia itu bertuhan selanjutnya yang kedua adalah Islam ya tadi sudah ada syaratat itu ada rukun Islamnya itu sebagai fundasi dasar persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kemudian dibuktikan dengan amalan-amalan pada rukun Islam berikutnya yaitu mengerjakan sholat kenapa sholat itu diperintahkan karena ini sebagai modal komunikasi antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai kholik dan apalagi kalau kita sampai pada bulan Rajab dimana nanti di tanggal 27 kita peringati sebagai bulan peringatan Israq dan Mi'raj Israq itu perjalanan malam dari Makkah ke Palestina dan dari Palestina itu ke Sidratul Muntaha bahkan wahyu atau perintah sholat itu tidak diterima melalui malaikat Malaikat Jibril ini perintah langsung dari Allah ini yang luar biasa maka sholat itu ibadah yang menjadi barometer kalau dalam Islam bahkan ada hadir Nabi menegaskan awal amalan perbuatan yang nanti akan dihisap pertama kali di hari kiamat itu adalah sholat nah kalau sholatnya baik maka amal ibadah yang lain itu akan ngikuti baik pada umumnya begitu tetapi sebaliknya kalau sholat itu tidak baik maka amal ibadah yang lain juga akan ikut-ikutan tidak baik maka Rasulullah mengajurkan sholat ala waktiha sholat lah tepat pada waktunya dan waktunya di dalam argun sudah ditunjukkan meskipun secara detail pelaksanaannya nanti dijelaskan Rasulullah s.a.w. karena itu dalam soal sholat itu Rasulullah menegaskan kalian sholat ya sebagaimana kalian melihat aku sholat tapi kemudian gimana itu Pak orang praktek sholat itu beda-beda ya ya itulah mungkin dulu kebegitu Rasulullah menyampaikan selu dan beliau menghadap ke ke arah Ka'bah para sahabat para makmum itu tidak melihat bagaimana tangan beliuti ditaruh sehingga apa namanya ketika sedakep ya bahasa jawanya itu ada yang sedakepnya ditaruh di pusat ada yang agak turun ke bawah ada yang di dada bahkan ada yang dada sebelah kiri ditambah kepalanya juga sambil apa ya agak doyong ke kiri gitu itu ada apa ya ada juga yang begitu Allahu Akbar tangannya lurus gitu tetapi itu bagi Rasulullah gak ada persoalan gitu ya ya silahkan saja yang penting sholat karena itu soal nanti para ulama beridah-idah memahami dan berikutnya tentang zakat zakat itu sebagai ibadah sosial sebagai perwujudan bahwa di dalam rezeki yang kita terima dari Allah itu ada hak sosial yang harus ditunaikan tidak besar ya secara umum dua setengah lah dua setengah persen itu harus dibayar tentu bagi mereka yang sudah yang sudah apa ya memenuhi batas minimal kepemilikan yang disebut dengan nisop dan rentang waktu aman satu tahun ya jadi ini menjadi rukun rukun islam yang ketiga ya karena karena apa ini ya tadi di dalam harta kita itu ada fungsi sosial yang harus di yang harus dijalankan kalau sampai ada orang yang mampu lalu dua setengah persen tidak dibayarkan wah itu mengerikan sampai ada ulama yang mengatakan gitu ya kalau ada hak fakir miskin kok tidak dibayarkan itu bisa lebih jahat itu lebih jahat dari pencuri lebih jahat dari perampok pencuri ngambil pasti dari orang kaya perampok apalagi kok ini bunyinya fakir miskin diembat juga tentu kan ini aneh kemudian yang keempat mengerjakan puasa ini sebentar lagi kalau nanti sampai pada bulan Ramadan maka bagi yang muslim yang mampu muslimah yang mampu diwajibkan untuk berpuasa bagi yang berhalangan bagi yang sakit yang musafir atau yang tidak mampu boleh boleh tidak berpuasa dengan caratan nanti kalau saatnya sudah mampu dia bisa membayarnya di saat yang lain tapi bagi yang sudah tidak mampu nanti kompensasinya dengan cara membayar membayar diat dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji tentu bagi yang mampu karena ini ibadah yang merupakan gabungan ya ibadah rohaniah ya ibadah maliah gitu ya di samping itu juga butuh apa kesehatan maka syarat istri to'ah orang yang akan menunaikan ibadah haji itu ya dia punya bekal punya sangu kemudian perjalanannya aman dan yang ketiga dia harus apa namanya sehat badannya karena kalau tidak sehat tentu tidak bisa melaksanakan apalagi rangkaian ibadah haji sekarang ini rata-rata butuh waktu kita 40 hari kalau hajinya sendiri sebenarnya ya tanggal 8 tul hijah persiapan tanggal 9 wukuf tanggal 10 lempar jumrah akobah 11 12 13 itu melempar jam marot setelah itu selesai ya selesai sebenarnya cukup satu minggu haji itu cuman yang bikin lama kenapa sampai 40 hari ya karena git di bandaranya terbatas apalagi jam haji kita itu kan paling besar bayangkan 221 ribu berangkat dalam waktu yang hampir bersamaan itu 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 ibadah haji dan kita ini masa tunggu nya juga lumayan lama semarang itu kayaknya 25 tahun ini jadi kalau anda daftar nanti baru 25 tahun lagi bisa bisa berangkat kalau tidak didului oleh jemputan malagat Israel gitu teman-teman sekalian jadi ini tadi yang pertama iman yang kedua ini islam maka kalau ini sudah bisa dilakukan kita semua berharap ini akan menghasilkan sesuatu kalau dalam bahasa pembelajaran namanya outputnya itu apa ihsan iman oke seriat dijalankan maka yang diharapkan adalah ihsan ihsan itu kalau bahasa Rasulullah ketika mengajarkan pada malaikat Jibril itu adalah ihsan itu adalah apabila kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya tapi kalau kamu gak mampu kalau tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihatmu seakan-akan Allah itu melihatmu sehingga disinilah ihsan itu dalam kontek bahasa menjadi orang yang selalu berbuat baik dari kata ahsanayusinu ihsanan kenapa karena ada satu kesadaran penuh kita ini berada bersama-sama dengan Allah karena itu kita bisa nanti selalu berbuat yang terbaik dan terbaik jadi kalau ini yang dasar-dasar ini sudah bisa kita jalankan maka berbuat baik itu tidak usah dipaksa-paksakan kenapa karena ini sudah semacam given jadi orang yang terbiasa maka dia akan selalu berbuat baik kepada orang lain nah celakanya kalau kemudian ada orang yang tampilannya casingnya itu seolah-olah dia seorang yang sangat agamis tetapi omongannya bikin telinga panas bikin susah orang ya itu kayaknya tidak cocok maka Rasulullah mengingat kita orang orang beragama Islam yang baik itu adalah orang-orang yang bisa menjaga orang lain dari tutur katalisanya dan tangan kekuasaannya itu yang menjaga